beginilah suasana perkampungan di sawah jangkot Kaler jalan-jalan ianya resok bapak aja macu ya bukan kaya sawah jangkot kita di pelakang kaya mesir beas kaya mesir rie mungun samara bumbu makmati sing sehat ya kami ini sing sehat sing penyanguswanya sing penyanguswanya sing penyanguswanya sing penyanguswanya nsss jangkot si selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Subang Turunan Kidul Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Subang Turunan Kidul Channelnya suasana pedesaan di wilayah Subang, Jawa Barat dan sekitarnya sahabat bagaimana kabarnya sahabat hari ini semoga kabar baik menyertai kita semua ya sahabat dan Alhamdulillah sekarang saya berada di Kabupaten Tasik ya suasana pagi masih berselimut kabut seperti ini sejuk dan adem sahabat disini dan misalnya saya akan ke Kampung Sawah Janggot ya Kecamatan Sibalong Kabupaten Tasik yang berada di belakang kebun ini sahabat dan disini juga di Kampung Babakan ini ada beberapa rumah ya satu, dua, tiga, empat berada di tengah-tengah sawah seperti ini sahabat seperti biasanya di perkampungan disini ada kolam-kolam ikan seperti ini sahabat oke sahabat jangan kemana-mana tetap tonton video sampai selesai jangan lupa untuk follow akunya ya subscribe, like, dan share ya kita gasikin mbak, kasawah Janggotnya Pak Iden ya? Pak Iden ya boleh kemana ya? boleh kemana? oh mohon mohon ah ahh hahah aaa aaa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Barusan ada warga nih yang pulang dari perkampungan sebelah ya, sawah jangkut. Pulang ke rumahnya kampung Bobakan, sahabat. Nah beginilah aktivitas pagi ya, kita akan ngintip jalan-jalan di sini di perkampungan sawah jangkut, sahabat. Nah melewati perkebunan seperti ini ya, dari kampung sebelahnya itu, katanya di sini kampungnya sedikit ya, nggak terlalu banyak. Bapak, ya matu. Ya, sama tangin, nas. Ya, bukan kaya sawah jangkut. Kita bayar di belakang naun, tak? Ya, naunnya sedikit. Sampu jagong ke sampul. Sampu jagongnya. Sekarang kita menuju, ianya rada sainah rada sesahnya, sawah jangkut ada sesah. Di palimana adung, tenggi. Di palimana adung, tenggi. Di palimana adung, di palimanya, Cibalong. Cibalong. Mohon. Wah, di sini ada cukang, sahabat. Ada jembatan bambu. Ini kalau... Nggak bisa ini licin, sahabat. Apalagi kalau kena hujan. Dan sekarang saya sudah berada di perkampungannya, ya. Kampung sawah jangkut ternyata ada dua, sahabat. Sawah jangkut. Kidul. Sebelah sana, ya. Sawah jangkut sebelah. Ini sebelah kalir, ya. Sebelah ini utara. Nah. Kita kesebelah selatan dulu, nih, sahabat. Sawah jangkut. Kidul, ya. Dan ini jalannya sudah ditembok. Walaupun sudah pada rusak, nih. Akses menggunakan motor ke sini bisa lewat sini, ya. Ternyata... Cuman jalannya itu agak rusak, sih. Seperti ini, sahabat. Dan pesawahannya kekeringan, ya. Karena ini... Mau musim kemarau panjang, kayaknya, sahabat. Walaupun ada hujan-hujan. Nggak terlalu... Sering. Nggak terlalu lama. Nggak terlalu lembat, ya. Nah, mata pencarian di sini. Selain bertalai, juga berternet, seperti ini, tuh. Di sini ada kandang-kandang domba, seperti ini, sahabat. Dan di sini, diperkirakan, ya, rumahnya ada sekitar 7-8 rumah, nih, sahabat. Dan berdekatan di kampung sawah jangkut kaler. Cuma terhalang dengan sawah, tuh, seperti ini, lah. Selamur. Selamuk. Selamuk. selamat menikmati suasana hening dan suara burung dan suara gemerciknya air yang dari pancuran saya terdengar beginilah suasana perkampungannya jauh dari kebisingan jauh daripada polisi lingkungan ini suasana Kampung Yang Asi namanya Kampung Sawah Jangot desanya desa Cibalong Kecamatan Sibalong selamat Alkitab Dan guards Gap Kayu Alkitab selamat menikmati selain bertani dan berternak sahabat disini itu pengrajin juga ya pengrajin bukan merajut ya memasang mutek kayak mukena kayak gitu sahabat nanti dikumpulin di pengepulnya jadi kalau udah beberapa mukena udah jadi langsung dikumpulin sahabat katanya seperti itu ya nah ini perkebunannya seperti ini sahabat sekarang pukul jam 7 pagi sahabat tapi disini masih ada embun seperti itu ya karena di perkampungan yang asli rata-rata seperti ini karena banyak pepohonan mungkin sahabat disuasanya pun adem sahabat nah perkampungan sebelah sini sahabat kaya sahabat membantu perekonomian kita jajatnya disini nah disini ada rumah nih agak mencil sendirian dan ada kolam sahabat biasanya ada pancuran ya kamar airnya ataupun pat silingan ataupun jaman biasanya tapi rumahnya itu masih punya di dalam mungkin ya kamar mandi disini perkiraan ada 6 atau 7 rumah ya sahabat jadi mencil-mencil seperti ini ya gak berdekatan nah disini airnya banyak nih surcar tuh sahabat masih lumayan jernih juga disini kampungnya masih banyak air seperti ini disini ada rumah yang duduk jam jelas setengah badan gila suasana perkampungan bunten ngiring amangan ibu ngiring amangan kepadanya amangan perkampungan 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 seperti inilah suasana perkampungan di Desa Cibalong sahabat kampung sawah jangkot ini ada musyola tuh ya musyola yang enakin sahabat asri dekat ke ini ya dekat Balong kolam suasana dalam perkampungan seperti ini itu ada si bapak warung pariwananya oh tutup juga namanya hmm ayo ngopi itu warung nyanya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton